Kita lanjutkan dialog di Jurnal Pagi, kita sudah memasuki segmen terakhir. Prof, di segmen terakhir ini, saya ingin lebih ditekankan lagi terkait dengan jika memang terbukti seorang politikus yang mau nyalek membayar sejumlah uang atau mahar, atau bahkan mungkin calon wakil presiden yang juga membayar mahar untuk mendapatkan kursi Cawapres, apakah mereka layak dipilih? Bukan hanya tidak layak dipilih, tapi tidak layak ikut. Jadi, mesti diskualifikasi, tidak boleh ikut lagi dalam kompetisi pilkada atau pemilu itu, entah itu caleg, entah itu paslon. Undang-undang yang digunakan menganut undang-undang pemilu saja? Undang-undang pemilu itu, Pak, mengatur yang demikian. Cuma dalam konteks kasus Pak Sandiaga, dengan dugaan atau tuduhan masing-masing 500 M, K, PAN, dan PKS, ini kan belum menjadi paslon. Pertanyaannya apakah bisa dijerat dengan undang-undang pemilu? Nah, oleh sebab itu yang lebih efektif sebetulnya dengan undang-undang KPK atau tipikal. Sebab status Pak Sandiaga adalah pejabat publik. Dan pejabat publik itu gratifikasi saja tidak boleh, apalagi suap atau mahal dengan nilai sebesar itu. Ini semuanya masih dugaan, begitu ya? Ini masih dugaan. Kita juga tunggu langkah Pak Sandi untuk ke KPK mengklarifikasi terkait hal ini. Bagi partai politik, itu juga ada hukuman tambahan. Tidak boleh lagi ikut kompetisi pemilu selanjutnya. Kalau nggak salah, demikian undang-undang pemilu. Artinya tidak hanya si calon saja, tapi juga partai politiknya yang menerima mahar. Jadi mereka tidak layak untuk dipilih? Ya, bagi saya tidak layak untuk dipilih. Kenapa? Sebab sejak di awal, ini kan masih sangat awal, sudah menggunakan uang, okelah itu uangnya pribadi. Tapi nanti ketika menjadi pejabat publik yang jauh lebih besar kekuasaannya, tidak mustahil penyalahgunaan kekuasaan itu akan jauh lebih besar. Tidak hanya untuk mengembalikan modal, tapi juga untuk mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Fakta bahwa dari KPK sendiri juga mengeluarkan laporan LHKPN atau laporan LHKPN Pak Sandi, ini juga lagi-lagi semuanya masih terkait dugaan. Tapi selama ini laporan LHKPN lancar, maksudnya tidak pernah dipersulit, kayak anggota DPR misalnya. Dan LHKPN yang menyatakan 4 triliun untuk dana 1 triliun yang dikeluarkan itu memang dari kocek pribadi untuk alasan kampanye. Memang itu kebutuhan nasional lebih besar dari wakil gubernur DKI kemarin. Ini sebenarnya masuk dalam logika berpikir kita. Masuk dalam logika berpikir kita, tapi tidak masuk dalam logika konsep suap dan tindak pidana korupsi yang didefinisikan di dalam undang-undang tipikal. Jadi, itu kan argumen yang bisa dikemuakan di pengadilan. Bahwa uang itu adalah bukan dana publik dan lain sebagainya. Tapi bahwa yang bersangkutan adalah pejabat publik, itu tidak ada yang bisa membantah. Ini fakta hukum yang bisa dijadikan titolak untuk mengusut yang bersangkutan dalam kaitan tindak pidana korupsi. Kalau kita bicara Pilpres 2019, sekarang suasananya masih sangat keruh. Betul. Kalau memang ini kemudian, dugaan-dugaan ini kemudian diusut lebih jauh, apa yang terjadi terhadap konsolasi politik kita, Prof? Saya tidak bisa membayangkan jika ini sudah, mereka sudah melewati tahap kesehatan begitu. Meskipun sebelumnya sempat ada dugaan, oh nanti akan ada jebakan nih di sini. Yang berusia lanjut begitu ya, akan tidak diloloskan syarat kesehatannya misalnya. Ini kan semuanya masih keruh begitu. Betul, betul. Bukan hanya soal usia lanjut, tapi juga soal kembali ke kasus Pak Sandiaga tadi. Kalau misalnya terbukti dan tidak bisa maju, itu kan artinya Jokowi melawan kota kosong. Ini sesuatu yang... Ini capres loh ya, bukan bupati ataupun wali kota. Ini sesuatu yang memprihatinkan juga bagi bangsa kita. Masa bangsa dengan penduduk 250 juta, calon presidennya hanya satu, ini kan punya lucu. Tokohnya juga kita lihat banyak begitu ya. Jadi ada masalah yang sangat kompleks. Nah, masalah yang sangat kompleks itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah tidak adanya komitmen partai politik untuk membenahi bangsa ini menjadi lebih baik. Nah, mestinya kan paslon-paslon itu sudah diumumkan jauh lebih awal. Selama ini ngapain aja? Nah, disitulah pentingnya mengikat koalisi-koalisi itu dengan kesamaan gagasan, kesamaan platform. Supaya apa? Supaya tidak sibuk dengan soal siapa menjadi wakilnya si A, siapa menjadi wakilnya si B. Ini kan cuma wakil, tidak memiliki otoritas dalam konteks pasangan presiden, wakil presiden. Coba baca konstitusi, itu kan cuma ban serb aja. Tapi kita juga pernah ada wakil menteri. Pelengkap seperti ya, pelengkap penderita. Kembali lagi kepada mahar politik begitu. Sekarang program integritas parpol dengan KPK sudah berjalan 3 tahun. Anda melihat perbedaan di parpol yang Anda rasakan? Begini, jadi bukan 3 tahun ya. Memasuki tahun ketiga ya, kita mencoba membangun ya, apa, tools gitu, alat untuk mengetahui, melakukan asesmen, sejauh mana sebetulnya komitmen partai politik pada soal pelembagaan standar etik, sistem kaderisasi, tata kelola keuangan yang baik, dan lain sebagainya itu. Nah, alat itu, tools itu, dipakai untuk menimbang partai A ini sebetulnya dapat nilai apa? A, B, C, atau J blok B misalnya. Semacam rapotnya begitu ya? Betul. Yang Anda lihat parpolnya? Malah-malah jangka panjang, itu dalam obsesi KPK. Nanti dikasih semacam piala. Ini loh, partai yang juara dalam soal integritas. Yang Anda lihat parpol juara, parpol besar kita yang juara, siapa parpol? Belum ada, belum ada. Kalaupun saat ini dibuat, mungkin pemenang 1, 2, 3-nya nggak ada, kosong. Tapi adanya 4 ke bawah. Baik, Prof, terima kasih telah bersama. Kami sayang sekali kita tidak bisa menghubungi wassak Jian Gerindra, tapi nanti kita akan update berikutnya lagi. Terima kasih, Prof. Sekarang sekali. Terima kasih.